Halo selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Aidusore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali Aidusore dengan informasi pesawat Rigana Air tergelincir di Bandar Udara Stefanus Rumbewas, Kabupaten Kepulauan Yapen. Pesawat yang mengangkut 42 penumpang dan 6 kru ini tergelincir sejauh 1.200 meter. Pesawat yang mengangkut 42 orang penumpang dan 6 orang kru tergelincir keluar landasan sejauh 1.200 meter. Peristiwa ini terjadi saat pesawat hendak melakukan take-off menuju Jayapura. Diduga kecelakaan ini disebabkan oleh kendala teknis. Pasca kejadian, pihak kepolisian juga telah menghubungi otoritas penerbangan dan teknisi untuk memeriksa kondisi pesawat dan landasan. Hingga kini, polisi terus menyelidiki penyebab pasti peristiwa ini. Telah terjadi peristiwa. Laka tergelincirnya pesawat ATR milik Rigana Air di Landas Pacu Bandara Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari ini, Senin 9 September 2024. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dari Jayapura, Papua, Fredy Nugoba, Ainyus, melaporkan. Ya, pemirsa pesawat Rigana Air membawa 41 penumpang dewasa, 1 bayi, serta 6 kru pesawat. Pesawat Rigana Air membawa 41 penumpang dewasa, 1 bayi, serta 6 kru pesawat. Seluruh penumpang dipastikan selamat, meski beberapa penumpang mengalami cedera ringan. Para penumpang yang mengalami cedera langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Serui. Hingga kini seluruh penumpang masih berada di rumah sakit menunggu hasil pemeriksaan medis. Pemirsa pesawat Rigana Air tergelincir di Bandara Stefanus Rubewa Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Saat akan lepas landas ke Bandara Sentani, Jayapura. Kita simak kronologinya berikut ini. Pesawat Rigana Air berjenis ATR 45200 dengan nomor registrasi PKSYP. Awalnya mendarat di Bandara Stefanus Rubewa Serui dari Biak, pukul 10.19 waktu Indonesia Timur. Dan Parkir Stand, pukul 10.21 waktu Indonesia Timur. Kemudian pukul 10.35 waktu Indonesia Timur, pesawat yang mengangkut sebanyak 42 penumpang. Dan enam awak kabin ini bergerak di darat atau dalam posisi taksi. Untuk selanjutnya lepas landas menuju Bandara Udara Sentani, Jayapura, pukul 10.40 waktu Indonesia Timur. Hanya berjarak satu menit kemudian pemirsa pesawat tergelincir ke arah kiri keluar jalur landasan kurang lebih 1.200 meter. Pihak berwenang saat ini masih menyelidiki penyebab pasti tergelincirnya pesawat Rigana Air dengan nomor registrasi PKSYP tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, meski di atas kertas, Australia diunggulkan dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia Group C Ronde 3, Indonesia siap berikan kejutan. Indonesia diharapkan memberi kejutan seperti Bahrain yang tundukan Australia di kandang. Nusai berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1, Indonesia kini bersiap menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group C putaran ketiga melawan Australia. Laga Indonesia melawan Australia akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September mendatang. Bila melihat sejarah pertandingan Indonesia antara Australia, skuad Garuda bukan yang diunggulkan. Pada Piala Asia 2023, Indonesia kalah 0-2 dari Australia. Begitupun pada laga AFF Championship, Indonesia harus tunduk 0-1 saat melawan Australia. Lalu pada Piala Asia 2007, Indonesia juga harus menelan pil pahit. Skuad Garuda kalah 0-4 atas Sokerus. Sementara pada kualifikasi Piala Dunia 1982, Indonesia meraih kemenangan pada lag pertama dengan skor 2-1 atas Australia. Namun pada lag kedua, Indonesia dikalahkan Australia 3-0. Sementara itu pada laga perdana grup C, Australia dikalahkan Bahrain. Keunggulan jumlah pemain ini dimanfaatkan Bahrain dengan mencetak gol penentu kemenangan lewat gol bunuh diri dari Harry Suttar. Dengan hasil ini, Australia berada di peringkat 5 di bawah Indonesia. Indonesia memiliki 1 poin sedangkan Australia belum meraih poin. Jelang melawan Australia pemirsa Indonesia melakoni latihan perdana di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Saat ini, skuad Garuda dalam keadaan optimis. Usai meraih poin hasil bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi. Indonesia menggelar latihan perdana di Stadion Madya GBK Jakarta pada minggu malam. Latihan diikuti seluruh permain termasuk Justin Hapner yang tidak bermain melawan Arab Saudi akibat akumulasi kartu kuning. Ini merupakan latihan perdana timnas. Usai menahan imbang Arab Saudi pada pertandingan pertama putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih skuad Garuda Shintayong menyebut kondisi anak asunya cukup baik meski lelah. Sementara itu, keeper timnas Indonesia Martin Paz sudah tidak sabar menjalani debutnya di harap Jepang. Pendukung Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebenarnya itu sangat hebat. Jadi, ya, itu sangat bagus. Sekarang pertama kali saya berlatih, tapi saya pikir Saudi lebih keras untuk bermain dan di sini. Saat ini, Indonesia berada di peringkat empat kelas main sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Doa dan dukungan sangat diperlukan timnas untuk bisa meraih tiket menuju Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Laksana, AINews melaporkan. Dan pemirsa untuk mengetahui persiapan timnas Indonesia menjelang laga kontra Australia di kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia zona Asia. Kami telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat sore, salam. Seperti apa persiapan timnas jelang laga esok? Ya, Valeri, hingga saat ini berbagai persiapan, ini sejatinya masih terus dilakukan. Jelang laga pertandingan antara Indonesia melawan Australia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada hari esok. Di mana jelang laga tersebut memang ini berbagai persiapan seperti latihan rutin dan juga intensif. Ini turut dilakukan oleh timnas Indonesia untuk bisa menghadapi dari timnas Australia. Dan memang untuk latihan sendiri, ini baru akan digelar pada pukul 19.20 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara untuk timnas Australia ini akan lebih dulu menjalani prosesi latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana memang lima pemain yang memang akan diakini, mampu tampil maksimal begitu, yang akan berlangsung pada hari esok. Untuk timnas Indonesia ini memang diperkuat oleh pertahanan dari Witan Sulaiman, lalu juga ada Nathan, Jai Idzes, Martin Paes, dan juga Ragnar Orat Mangun. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan dan juga seperti yang kita ketahui secara bersama juga, Valery, bahwa memang dari pertandingan terakhir pada hari Jumat kemarin, Indonesia ini berhasil berlawan-lawan Arab Saudi begitu dengan skor imbang yakni 1-1. Sementara untuk timnas Australia ini harus menelan kekalahan, usai kalah dari lawannya Bahrain dengan skor 0-1. Dan tentunya dengan hasil skor sementara ini, posisi Indonesia berada di peringkat keempat dengan 1 skor, sementara timnas Australia ini berada di posisi kelima dengan tidak memiliki skor. Kalau kita mengacu kepada pertemuan yang sudah berlangsung begitu, head-to-headnya antara Indonesia melawan Australia, ini memang sudah berlangsung sebanyak 19 kali. Di mana 15 kali pertandingan ini berhasil dimenangkan oleh timnas Australia, sementara 3 pertandingan ini berhasil dengan skor seri, dan juga 1 pertandingan ini berhasil direbut kemenangan oleh Indonesia, yakni pada 30 Agustus tahun 1981 lalu. Dan meski di atas kertas, timnas Australia ini jauh lebih diunggulkan dibandingkan dengan timnas Indonesia, namun kita sama-sama berharap tentunya agar timnas Indonesia ini mampu tampil enerjik dan juga tampil dengan bagus begitu ya, ketika berhadapan dengan Australia. Terlebih ini juga kita menjadi tuan rumah, dan kita akan turut ramaikan begitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk memberikan semangat bagi Garuda Muda yang akan bertanding di hari esok. Valery. Salam, bagaimana dengan kesiapan dan pengamanan di Stadion GBK menjelang laga esok? Ya, Valery dan juga pemirsa ini dapat kami sampaikan bahwa untuk pengamanan sendiri di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah mulai disterilkan, begitu jika biasanya di hari-hari biasanya ini Stadion Utama Gelora Bung Karno ramai oleh masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga, ya seperti jogging maupun juga berlari, namun untuk saat ini situasinya untuk di Ring Road sendiri di dalam kawasan GBK, ini tidak diperbolehkan adanya aktivitas olahraga, di mana untuk masyarakat ini bisa melakukan aktivitas olahraga namun di luar dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan memang situasinya saat ini tidak ada dari masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga karena kondisinya saat ini tengah dilanda oleh hujan deras begitu. Valery. Baik, terima kasih. Salam rahmat melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat bertugas, kembali salam. Pemirsa masyarakat optimis, Timnas bisa menaklukan desokerus yang harus menerima kekalahan 0-1 dari Bahrain dalam laga kandang di pertandingan pertama. Menurut saya peluangnya bisa 80 persen, karena banyak pemain-pemain muda yang berbakat, menurut saya bisa lebih baik lagi mainnya. Kebakan skor mungkin bisa 2-0 lah ya. Peluangnya cukup besar ya, karena kan kita berstatus tuan rumah ya, yang bakal mendapat dukungan dari supporter, dan secara kita ada penambahan pemain-pemain baru ya di skor kita yang saat ini. Ya mungkin 60-40 lah Indonesia-Australi. Skor tipis 2-1 buat Indonesia. Mungkin Ragnar ya, karena kan kita status tuan rumah ya, kita bakal menyerang terus ya. Menurut saya Ragnar bakal unjuk kualitas dan mencetak gol. Tipe pemain terbaiknya. Harapannya ya pasti kita ingin melihat Timnas Indonesia tampil di putaran final Piala Dunia ya. Itu aja sih. Untuk peluang sih, ya saya bilang 50-50 ya. Karena kalau menurut kekuatan sekarang Indonesia tuh semuanya mumpuni ya. Dari kekuatan yang main di luar sampai di Indonesia hampir semua rata-rata. Seimbang gitu, dari skill sama spesifik. Tebakan skor untuk saya tuh 2-1 untuk Indonesia. Ya karena kan kita tuan rumah harus lebih pede gitu kan. Kalau menurut saya match of the match-nya itu bisa jadi di Rafael Streis. Karena dia selalu membuka ruang. Anda kembali di Aidilso Repopirsa penjaga gawang air Timnas Indonesia Martin Pass nyatakan ingin bernyanyi tanah airku bersama supporter Indonesia. Namun sebelumnya Pass tetap ingin menang terlebih dahulu bersama tim nasional. Di sela-sela latihan bersama tim nasional Indonesia, jelang laga melawan Australia, Martin Pass mengungkapkan antusias bermain di hadapan supporter di Stadion GBK Senayan Jakarta. Bahkan, Pass ingin sekali bernyanyi lagu Tanah Airku bersama supporter dan memenangkan pertandingan. dengan jelaskan, kita lakukan sangat terbuka. Saya berharap banyak, saya melihat sulla klip, saya melihat GBK. Saya tidak perhatikan apakah pemenang-anthem yang terbuka di atas. Dan saya pikir, dengan espacita, Tanah Airku adalah juga sangat besar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ada satu pemain juga yang bisa diturunkan, yakni Justin Hupner. Selain bertahan, lima pemain belakang ini juga akan membantu aliran bola untuk empat pemain tengah. Ragnar Oratbangun, Tom Hay, Jenner, dan Witan Sulaiman. Rafael Struik di depan diharapkan dapat memaksimalkan peluang untuk mencetak gol. Sementara itu pemirsa pelatih Australia Graham Arnold kemungkinan akan merubah strategi dalam formasi. Namun formasi 4-2-3-1 masih menjadi andalan. Penjaga gawang Matthew Ryan masih menjadi andalan. Di belakang ada Sirkati, Sauter, Rawls, dan Bihic. Kemudian ada Irvin dan O'Neill. Tiga pemain berikutnya ada Boyle, Metcalaif, dan Goodwin. Sementara untuk posisi striker, setelah Yengi mendapat kartu merah kemarin melawan Bahrain, John Airdale diprediksi akan diturunkan. Pemirsa tim nasi Indonesia dan tim Australia memiliki jarak peringkat FIFA yang sangat jauh. Namun tim Garuda tetap berpeluang meraih kemenangan. Hasil imbang dari Arab Saudi beberapa waktu lalu sempat mendongkrak peringkat FIFA Indonesia ke posisi 131 dunia. Namun, usai Malaysia menang dari Libanon di Turnamen Pesta Bola Merdeka 2024, posisi Indonesia melorot satu tingkat ke peringkat 132 dunia. Saat ini tim nasi Indonesia berada di peringkat 132 dengan 1115,61 poin. Sementara tim Australia saat ini berada di peringkat 25 FIFA dengan 1552,87 poin. Meski berjarak peringkat FIFA sangat jauh, namun sebenarnya posisi Australia saat ini tengah dalam tekanan. Kekalahan dari Bahrain di depan pendukungnya membuat The Sokerus berada di posisi ke-5 dengan 0 poin. Grup C kualifikasi Piala Dunia Zonal Asia babak ketiga. Tentu, Australia tak mau kehilangan poin lagi. Sementara Indonesia berada di posisi ke-4 setelah menahan imbang Arab Saudi dengan 1 poin. Jepang dan Bahrain di puncak klasmen dengan 3 poin. Tim nasional Indonesia memiliki keuntungan dengan dukungan penuh supporter Indonesia yang menyaksikan di Stadion Glorabung Karno Senayan Jakarta. Semoga saja Garuda mampu meraih hasil terbaik melawan Australia. Pemirsa bagaimana hitungan peluang Indonesia melawan Australia besok? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji, Pelatih Tim Nasional Periode 2012 Coach Aji Santoso, dan Pengamat Sepak Bola Yusuf Kurniawan atau yang akrab di Sapa Bung Yuka. Saya Sapa terlebih dahulu, selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Selamat sore Pak Marci, selamat sore Pak Marci, Assalamualaikum. Selamat sore Kut, Mako, Pak Yuka. Baik, saya ke Pak Sumarji terlebih dahulu. Pak Sumarji ini dukungan dari supporter Tim Nasional Indonesia luar biasa. Apakah ini menjadi beban untuk mentalitas Indonesia atau justru semakin menyemangati kita besok? Ya, kalau kaitannya dengan kehadiran supporter yang memang saya dapat report dari tim ticketing, itu sudah sangat luar biasa, sold out bahkan ya. Dengan demikian berarti kan besok insya Allah akan dipadeti jumlah supporter yang cukup besar, cukup banyak. Nah, tentu berkaitan dengan itu kan, ya itu satu kebanggaan buat kami semua yang ada di tim dan dengan kehadiran supporter yang sangat luar biasa, tentunya akan lebih menambah semangat para pemain. Jadi, para pemain pasti akan lebih semangat dan itu bagian terpenting dari permintaan para pemain dan Coach Sintayong. Harapannya supaya masyarakat bisa hadir dan dari report yang ada ini kan luar biasa yang hadir. Tentu, ya dengan semangat juang yang tinggi, ya pasti nanti auranya pasti akan jadi aura yang sangat positif buat tim. Mungkin kalau saya malas justru melihatnya sebaliknya tim lawan pasti akan ada pressure lah ya, kaitannya dengan banyaknya supporter yang akan hadir. Saya kira itu. Oke, mentalitas justru kita diunggulkan. Ya, Pak Sumarji, secara fisik bagaimana? Adakah pemain yang cedera atau kondisinya semua baik-baik saja saat ini? Alhamdulillah, perkembangan yang saat kemarin ketika lawan Arab itu, Saudi itu, Rafa itu sedikit mengalami cedera, itu alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Kemarin sudah bisa ikut latihan normal dan ini nanti akan OT, insya Allah semuanya kondisinya para pemain fit, fresh dan semuanya siap lah, siap berjuang, mengharumkan nama dan bangsa terlebih besok itu kan home. Tentu pasti semangatnya, seperti yang saya katakan, semangatnya berbeda dengan situasi yang ada saat sekarang ini. Oke, Pak Sumarji ini pasti line up sudah dimatangkan. Justin Hapner apakah bisa diturunkan setelah kartu kuning kemarin? Ya, kalau berbicara soal line up tentunya belum bisa saya sampaikan akan dimainkan atau tidak, tetapi dengan sudah bisa bermainnya Justin tentu itu akan menambah lini kekuatan khususnya di pertahanan dan itu pasti akan menjadikan opsi memudahkan pelatih dalam menentukan line up besok. Kita pastikan aja besok. Baik, Pak Sumarji, kalau kita berkaca dari pertandingan melawan Arab Saudi kemarin serangan, balik kita efektif untuk nantinya formasi yang digunakan apakah kita menyerang atau bertahan? Kalau tanya menyerang atau bertahan, nah itu rahasia, rahasia dapur. Yang pasti tim analis sudah betul-betul mempelajari ya, mempelajari betul dengan detail, bahkan kemarin kami berupaya mencari video-video yang dimainkan oleh tim lawan kita secara detail dan kita analisa secara bersama-sama tentu itu bagian terpenting yang bisa kita lakukan agar supaya untuk menerapkan strategi besok itu tepat, tidak salah, kira-kira seperti itu. Mungkin lebih jelas yang begitu, inilah, kot Aji lah, itu lebih patah. Oke, kita tanya ke Coach Aji, Coach Aji kalau melihat evaluasi dari pertandingan melawan Arab Saudi kemarin, apa yang menjadi evaluasi dan bisa kita perbaiki di pertandingan esok? Iya, yang jelas kita mengapresiasi ya perjuangan pemain-pemain kita ketika menghadapi Arab Saudi di mana tim kita bisa mencuri satu poin, tentunya satu poin ini bisa menambah kepercayaan diri pemain untuk menghadapi pertandingan Australia. Nah, semua sudah berjalan dengan baik, tidak hanya masalah ketika tim kita bisa mencuri angkat, tetapi cara permainan, cara menyerang, cara bertahan, transisi juga sudah oke, memang harus tetap, apa namanya, ada perbaikan-perbaikan seperti untuk menjaga kawal kita, Pak Aiz harus lebih hati-hati. Saya tahu pemain ini sangat berkualitas, main kaki bola-bola bawahnya juga cukup bagus, tetapi lebih hati-hati lagi. Tetapi untuk pertandingan besok itu saya kira pertandingan sangat seru, dan mungkin sedikit saya sampaikan apa yang disampaikan Pak Marci tadi, kalau melihat gaya permainan Coach Sain Tayong selama ini lebih banyak menyerang, dan saya sangat setuju itu, kalau nanti kita bertahan, justru itu akan menjadi bumerang. Yang pertama, kita main di kandang, yang kedua, kita memiliki modal kepercayaan diri yang bagus, ini harus benar-benar dimanfaatkan. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Saya kebung Yuka, kalau bicara statistik, memang kita lebih banyak kalah melawan Australia begitu. Karakteristik apa yang paling harus diwaspadai saat melawan Australia? Ya, kita tahu bahwa Australia ini punya keunggulan postur ya. Pace mereka juga bagus, karena mereka punya kemampuan berorganisasi yang baik. Kemudian bola-bola crossing mereka itu sudah pasti, karena mereka di pertandingan kali ini membawa lebih banyak penyerang sayap. Dari situ kan indikatornya, mereka kan banyak memainkan flanker ya. Itu yang saya pikir juga harus diwaspadai. Apa yang sudah dilakukan kemarin melawan Arab Saudi sudah tepat. Kita nggak mungkin main open ya, nggak mungkin main terbuka gitu ya. Kita juga tahu kondisi dan kualitas tim kita dengan melawan itu seperti apa. Saya kira STI akan bermain defense counter, seperti ketika melawan Arab Saudi, memanfaatkan momen-momen untuk kita counter transisi positif, itu yang saya pikir akan dimaksimalkan. Sementara Australia dengan rekor pertemuan mereka yang absolut ya melawan kita, boleh dibilang kita terakhir bisa mengalahkan mereka tahun 1981. Lampau sekali gitu. Kemarin di PLA Asia kita kalam kosong. Jadi saya harap publik, eh pokoknya jangan terlalu berlebihan dulu nih. Bentang-bentang kita kemarin sudah bisa ngambil poin lawan Arab Saudi, seolah-olah kayaknya Australia bisa juga dengan gampang gitu ya. Itu jangan sampai seperti itu. Tetap kita harus respect dengan Australia, walaupun mereka bermain sebagai tim tamu, dengan dukungan kita sebagai keluar rumah juga luar biasa. Tapi secara permainan kita tetap harus fokus, jangan over confident. Yang kita hadapi ini kuda-kuda besar gitu ya. Jadi bermain sebagaimana plan kita, jangan lengah, dan jangan bikin kesalahan yang nggak perlu gitu. Seperti misalnya kemarin Martin Paes, itu bikin degup jantung seluruh masyarakat Indonesia itu mau copot gitu. Dia bikin blunder gitu. Tiba-tiba kok deh jadi seperti amatir gitu. Tapi dia tunjukin, dia bayar gitu kesalahan itu. Nah tadi yang katakan rekod Aji, ya kesalahan-kesalahan seperti itu nggak boleh terjadi oleh Australia. Karena Australia ini sedikit saja kita selip, udah mereka pasti akan hukum kita gitu. Oke, Bung Yuka ada pemain Australia yang terkena kartu merah dan ada kedatangan pemain baru Iredale. Apakah ini akan menjadi kelemahan untuk Australia nanti? Ya justru Iredale ini pemain yang juga punya kecepatan ya. Kalau saya lihat di sini datanya, mereka punya pemain dengan nama sebentar. Ada John Iredale ya, ini dari Denmark. Dia seorang penyerang 25 tahun. Tapi yang saya pikir nggak terlalu berbahaya. Yaitu sebenarnya Nestori Irenkunda. Itu pemain 18 tahun. Itu winger. Itu cepat banget. Dan itu yang saya pikir juga harus diwaspadai untuk pertandingan besok gitu ya. Australia kan boleh dibilang bahwa dia tuh menganggap bahwa kekalahan mereka kemarin di Kanan itu kecelakaan. Kalau menurut mereka. Karena mereka, goalnya tuh menurut-menurut terakhir. Dan sebelum goal itu mereka, menurut ke-77 itu terkena kartu merah pemainnya. Jadi unbalanced lah gitu ya. Nah ini yang saya pikir juga harus jadi apa ya, harus diwanti-wanti benar soal tim kita. Agar tidak memperhitungkan bahwa Bahrain saja bisa gitu. Kita otomatis bisa. Ya nggak begitu. Jangan sampai begitu. Pokoknya kita jangan sampai over confidence aja. Bahwa kita punya peluang, kita punya kesempatan untuk bisa menang. Pasti itu. Karena lawan Saudi pun juga sebenarnya walaupun kita cuma 37% posisinya. Tapi kita punya peluang menang sebetulnya. Cuma kita ada dua momen yang kita nggak bisa finishing. Akhirnya ya kita hasil sedih. Nanti lawan Australia pun juga sama. Walaupun juga agak terakhir kita kalah 4-0. Tapi itu laga yang berbeda dengan yang sekarang. Yang sekarangnya kita motivasi lagi besar. Yang penting itu jangan dikirir kesalahannya. Nggak perlu. Dan harus bisa klinis di depan. Oke. Oke baik. Saya kembali ke Coach Aji. Coach Aji dari 19 kali head-to-head. Melawan Australia. Kita baru satu kali menang. Bagaimana dengan performa tim Nas di era sekarang ini? Apakah berbeda dengan yang dulu? Ya kalau Taya ini sebenarnya pelatih yang tidak pernah percaya dengan sejarah. Karena apa? Karena situasinya berbeda. Materi pemain berbeda. Suasana yang juga berbeda. Sekarang tim kita ini memiliki materi-materi pemain yang bisa bersaing untuk melawan Australia. Jadi menurut saya oke secara statistik, secara sejarah memang kita lebih sering kalah. Tetapi untuk malam nanti tidak perlu lagi memikirkan sejarah itu. Tidak penting itu bagi saya ya. Tidak penting yang terpenting bagaimana ketika pertandingan nanti semua pemain bisa tambahin maksimal. Kita punya peluang, kita punya kesempatan, kita punya harapan untuk bisa mengalahkan Australia. Meskipun apa yang disampaikan Bung Yuki tadi kita tidak boleh underestimate. Tetapi saya berpesan kita juga tidak boleh tidak percaya diri ya. Karena kita main di kandang, modal kita cukup bagus, itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Jadi menurut saya sejarahnya bagian tulisan saja tapi di lapangan pasti akan berbeda. Seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Subarji, ini kedekatan antara pemain Indonesia dan juga pemain naturalisasi banyak beredar di media sosial. Bagaimana membangun komunikasi di antara mereka, Pak Subarji? Ya, jadi kaitannya dengan membangun komunikasi di tim, itu sudah kami lakukan dengan berbagai cara yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Mulai dari makan, itu kita seling-seling begitu ya. Kursi ini satu, nanti Justin, kursi berikutnya kita. Nah, jadi kita inilah, kita berikan tempat sendiri-sendiri. Terus pada saat meeting tim, itu juga demikian. Sehingga di kamar pun juga begitu. Jadi kita berikan beberapa anak-anak yang memang supaya cepat bisa berbaur dan terbangun kemistri. Baik pemain diaspora maupun yang bukan, itu. Sehingga dengan demikian kan lebih memudahkan kita untuk bisa mengontrol para pemain dan juga kalau misalkan ada keluar kesadaran dan sebagainya, sama-sama untuk bisa kita, kita bisa segera tangani. Kayaknya dengan membangun kemistri, membangun hubungan antar pemain, sudah sangat baik, sangat bagus. Karena memang itulah yang sudah kita jalankan selama ini di tim Nas. Dari sejak dulu ada beberapa pemain diaspora, sampai dengan sekarang boleh dikatakan lebih banyak pemain diaspora. Dan semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan para pemain juga semua bisa mengikuti apa yang kita arahkan. Saya kira itu. Oke baik, Pak Sumarci dari perspektif Coach Aji, Bung Yuke tadi, bagaimanapun Australia merupakan tim yang kuat, lawan yang kuat. Apa yang dilakukan Coach STY untuk bisa memotivasi agar kita tidak meremehkan meskipun mereka kalah dari Bahrain kemarin? Ya, itu bagian terpenting yang betul-betul kita persiapkan. Jangan salah, Australia itu memang betul-betul tim yang, tim Nas yang sangat kuat ya. Apa namanya, seperti tadi, kalau Coach Aji tidak percaya dengan apa namanya, dulu-dulu tidak pernah menang dan sebagainya. Tetapi memang kita harus tahu, harus mengikuti perkembangan dan kita juga tentunya tahu bahwa kualitas tim Nas yang saat sekarang ini, tim Nas kita saat sekarang ini kan memang betul-betul cukup bagus ya. Tetapi yang harus kita ingat, dengan kondisi yang ada saat ini kita tidak boleh meremehkan lawan, terlebih lawan kita ini adalah Australia. Maka betul-betul dipersiapkan, terutama strategi ya, strategi mengalahkan tim lawan itu yang betul-betul dipersiapkan dengan baik. Dari awal tadi saya sampaikan, beberapa hari ini ketika kemarin pun Australia lawan Bahrain pun kita nonton, kita nonton bersama-sama. Ya tujuannya sekali lagi, tujuannya kan kita supaya bisa menganalisa seperti apa sih permainan mereka, sehingga kita bisa betul-betul bisa mengantisipasi itu. Sekali lagi, Australia tim kuat, maka Coach Aji diskusi dengan kita di sesi-sesi beberapa kali, baik itu latihan, baik itu di classroom, dan juga pada saat kita rehat. Jadi sering ngobrol, kayaknya dengan bagaimana membicarakan kekuatan Australia, dan juga bagaimana cara mengantisipasi, mengalahkan itu. Sehingga strategilah yang akan betul-betul dimatangkan dan akan dilaksanakan. Seperti itu. Baik, terakhir saya ke Coach Aji dan Bung Yuki, masing-masing prediksinya untuk laga esok. Seberapa optimis kita bisa meraih poin penuh? Ya, sepak bola itu memang cukup sulit diprediksi ya, tetapi keyakinan saya, kita main di kandang, meskipun kita tahu Australia apa yang disampaikan Pak Madi dan Bung Yuki, tim bagus, tetapi kita masih punya kesempatan untuk bisa mengalahkan mereka. Yang penting, jangan meremehkan lawan, kita main di kandang, pemain harus lepas, enjoy, insya Allah kita bisa mendapatkan poin penuh. Prediksinya berapa, Coach Aji? Ini pertandingan, kemungkinan kalau di prinsip paling tipis-tipis saja ini, karena kualitasnya sudah hampir imbang kan seperti itu. Ya, yang terpenting bagi saya Indonesia bisa poin 3, mau 1-0 atau berapa yang penting itu sih, yang paling penting. Oke, Bung Yuki silahkan prediksi skor terakhir singkat saja. Ya, semoga kita bermain seperti ketika mengharap PRF Saudi, hanya bedanya kita lebih klinis. Jadi kalau lawan Saudi 1-1, ini mestinya kita bisa menang 2-1 ya. Jadi bisa-bisa dapat 3 poin. Amin, amin. Amin. Hasil terbaik, semoga di atas ekspektasi kita untuk laga besok. Terima kasih banyak Pak Asumarji, Coach Aji, dan Bung Yuki telah berbagi perspektifnya di Aini Sore. Sehat selalu, selamat sore. Sukses, terima kasih. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Pemirsa Maudi Kusnaidi alias Zainab mundur dari tim pemenangan Paslon Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Namun Rano Karno alias Sidul tak sendiri. Ia akan berjuang bersama Cornelia Agata alias Sarah di Pilkada Jakarta. Bila di film Sidul Anak Sekolahan, Rano Karno alias Sidul akhirnya bersatu dengan Zainab, namun tidak dalam dunia nyata. Di kehidupan nyata, Maudi Kusnaidi alias Zainab keluar dari tim pemenangan Pramono Rano dan meninggalkan Sidul. Tapi tak usah khawatir, Sidul tidak sendiri. Cornelia Agata alias Sarah setiap menemaninya maju sebagai bakal calon wakil gubernur di Jakarta. Rano Karno menjelaskan mundurnya Maudi alias Zainab karena harus mendampingi suaminya yang sedang sakit. Kalau masuk dalam tim pemenangan yang tercatat Mbak Cornelia Agata. Kemarin memang Mbak Maudi ada, tapi karena ada situasi kondisi yang memang membuat dia tidak harus saya catatkan, jadi Mbak Maudi saya keluarkan. Namun secara prinsip Mbak Maudi akan terus membantu. Selain Cornelia Agata, tim sukses pasangan Pramono Anung dan Rano Karno bertabur bintang. Tim sukses ini diketuai oleh Cak Lontong dengan wakilnya diantaranya Once Mekel dan Cornelia Agata alias Sarah. Cicak Kuswoyo dan Tinatun juga terdaftar sebagai tim ses Pramono Rano. Menarik dilihat, apakah tim sukses bertabur bintang ini bisa menangkan pasangan Pramono Rano? Tim Liputan, AY News melaporkan. Ya, Pemirsa, bila pasangan Pramono Rano memiliki tim sukses bertabur bintang, pasangan Ridwan Kamil Suswono belum mengumumkan tim suksesnya. Bahkan Ahmad Sahroni yang sempat dikabarkan menjadi ketua tim sukses batal bertugas. Dinamika tim sukses pasangan Ridwan Kamil Suswono terus berjalan. Bila sebelumnya politikus Partai Nasdem Ahmad Sahroni sempat diinfokan menjadi ketua tim sukses, namun kini telah berubah. Ahmad Sahroni batal menjadi ketua tim sukses pasangan Ridwan Kamil Suswono. Pernyataan ini disampaikan oleh Ahmad Sahroni. Ia mendapatkan tugas lain di tim pemenangan. Nantinya tim pemenangan akan diumumkan langsung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Menanggapi hal tersebut, Suswono mengatakan ia tidak terlibat secara langsung dengan pemilihan ketua tim pemenangan. Suswono menambahkan bahwa siapapun yang akan menjadi ketua tim pemenangan merupakan. Yang terbaik untuk Koalisi Kim Plus. Ya itu saya kebetulan memang tidak terlibat langsung ya karena itu sudah ada tim. Kan itu adalah pimpinan-pimpinan partai. Jadi musyawarannya pimpinan partai. Kami sih tinggal menjalankan aja nanti siapa yang dipilih dan tentu kami nanti pasti akan berkoordinasi dengan tim pemenangan. Sudah pasti itu. Suswono juga berharap dalam pilkada ini tidak ada lagi pembelahan warga. Melainkan bersatu dan juga dapat memberikan ide gagasan yang bermanfaat bagi warga Jakarta. Tim Liputan Ainews mewaporkan. Sementara itu pepirsa pasangan cawan independen Dharma Pong Rekun dan Kun Wardana juga turun untuk berdialog dengan warga. Salah satunya ke Waduk Peluit Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Saat berkunjung ke Waduk Peluit Muara Baru, Dharma Pong Rekun juga sempat mengobrol dengan warga. Bakal cawan independen di Pilgub Jakarta ini ikut mendengarkan keluhan warga yang tinggal di sekitar Waduk Peluit. Selain berdialog dengan warga, Dharma Pong Rekun juga menyempatkan diri untuk hadir dalam acara pernikahan warga di sekitar Waduk Peluit. Ini menjadi serapan air bujang. Pemirsa hingga kini Presiden terpilih Prabowo Subianto masih merancang formula susunan kabinet pemerintahannya. Prabowo masih menelisik rekam jejak dan kapasitas para calon menterinya. Jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo pada Oktober mendatang. Presiden terpilih Prabowo Subianto masih merancang formula susunan kabinetnya. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Menurutnya hingga kini Prabowo masih menelisik rekam jejak dan kapasitas para calon menterinya. Menurut Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Prabowo sedang mendalami orang-orang yang akan menjadi pembantunya selama lima tahun ke depan. Ia juga menyebut Prabowo tak menutup pintu bagi partai lain untuk bergabung di pemerintahannya kelahan. Semua calon-calon menteri itu kenapa butuh waktu yang cukup lama karena pasti akan dilihat dari kapasitas, akan dilihat dari latar belakangnya full. Yang bagaimana harus yang terbaik, yang bisa menggabungkan antara eksekusi program, menangkap visi-misi astacita, dan tentunya memahami bagaimana pemerintahan dari segi birokrasi itu harus berjalan. Semua itu harus dipertimbangkan. Siapa yang jadi kita nggak tahu. Kita lihat aja. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur mulai selasa 10 September 2024. Presiden berkantor di IKN selama 40 hari hingga 19 Oktober mendatang. Presiden Jokowi akan berada di IKN hingga satu hari menjelang akhir masa jabatannya. Kepala Sekretariat Presiden Herubudi Hartono mengatakan sejumlah persiapan terus dilakukan di Ibu Kota Nusantara untuk Presiden Jokowi berkantor. Sejumlah pegawai set pres sudah berada di IKN untuk membantu kegiatan Presiden. Sebelumnya pada 28 Juli lalu Presiden Jokowi sudah berkantor di IKN. Saat itu Presiden mengadakan rapat dengan otorita IKN, gubernur, hingga bupati di sekitar IKN. Kembali di Anyu Sore, kali ini bersama saya Dian Ramukni, pemirsa sebuah pasar tradisional di Jalan Raya Gunung Bromo, Kabupaten Pasurwan, Jawa Timur, terbakar. Akibatnya ratusan kios milik pedagang rata dengan tanah. Sebelumnya, kebakaran hebat melalap ratusan kios dan melapak milik pedagang. Api yang berasal dari lantai bawah sebuah kios membesar hingga merembet ke kios lain sampai ke lantai dua. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu kios pedagang. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muncul api sementara hasil keterangan saksi yang masih kita dalami, itu berada di tengah, bukan di depan. Bukan di yang lantai dua, tapi ada di tengah. Di tengah, nanti kita masih dalami lagi, bagaimana api itu menjalar dan bagaimana tinggul percikan api. Kita percikan api dari awal pun dari mana, apakah dari beberapa sebab-sebab lain ataukah untuk menentukan bahwa ini sengaja atau tidak. Para pedagang di pasar tradisional Jalan Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur, mengais sisa-sisa barang dagangan mereka. Ratusan lapak milik mereka telah terbakar rata dengan tanah. Si jago merah melulantahkan ratusan lapak dan toko milik pedagang. Meski begitu, sejumlah dagangan berhasil dievakuasi ke tempat lebih aman. Banyaknya barang seperti plastik dan pakaian membuat api dengan cepat merambat ke sejumlah lapak. Tujuh unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakan kobaran api. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaga Samudera, AINews melaporkan. Beralih informasi lainnya, pemirsa sambil menahan tangis. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono berpamitan jelang purna tugas. Dengan suara bergetar, Basuki mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf di ruang rapat Komisi 5 DPR RI. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyampaikan salam perpisahan kepada Komisi 5 DPR RI dalam rapat kerja terakhirnya. Masa jabatan Basuki akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Basuki mengaku membangun infrastruktur bukanlah tugas muda. Ia juga menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf. Namun kekuatkan... Setakinah mawadah waruhmah adalah harapan semua keluarga dan kita... Andai kata ada kata-kata yang tidak sama, mohon maaf, please, jangan dibendam sepahlamanya. Setakinah mawadah waruhmah adalah harapan semua keluarga dan kita semua. Walaupun tiba saatnya kini kita untuk berpisah, semoga silaturahim tetap dapat kita jaga. Sekali lagi, terima kasih Bapak dan semuanya. Tidak mudah membina hubungan keluarga-keluarga seperti di Komisi 5 ini, Bapak. Apapun yang Bapak-Bapak sampaikan, kami rasakan bahwa itu memang tujuannya baik untuk membangun kita semua. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat menggelar sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pada Senin pagi. Agenda sidang adalah pembacaan kontra memori dari Kejaksaan. Sidang kedua peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 dikelar Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada Senin pagi. Agenda sidang merupakan pembacaan kontra memori yang dilakukan secara maraton oleh sejumat termohon atau Jaksa dalam sidang lanjutan peninjauan kembali yang dikelar di ruang cakra ini. Pada agenda sidang kali ini, Jaksa membacakan tanggapannya terkait pengajuan tiga nofum yang sebelumnya telah dibacakan dan diseraikan ke majelis hakim dalam sidang perdana pada Rabu lalu. Pihak kuasa hukum ke-6 terpidana menyampaikan berbagai persiapan telah dilakukan, diantaranya menyiapkan 39 saksi fakta dan 10 saksi ahli. Dalam sidang ke-6 narapidana ini, pihak kuasa hukum juga menemukan tiga nofum baru, diantaranya kehilafan hakim, saksi Dede, dan saksi Liga Akbar. Lalu untuk sidang tanggal Rabu, Kamis, Jumat, dan kita akan mengharapkan saksi-saksi. Saksi-saksi itu sudah ada saksi akbar, saksi setiap yang dihadirkan itu yang terkait dengan fakta, dan saksi ahli. Saksi fakta itu kira-kira jumlahnya sekitar 39-an, sementara saksi ahli kira-kira kurang lebih lah 10. Sementara itu pihak kuasa hukum meyakini kasus kematian Vina dan Eki adalah murni kecelakaan lalu lintas dan bukan kasus pembunuhan. Dari Cirepon, Jawa Barat, Toys Gandar, Ayus melaporkan. Fakta demi fakta terungkap selama pembuktian kasus pembunuhan Vina dan Eki, mulai dari bebasnya Pegi Setiawan dari status terhad, sangka, hingga Saka Tatal yang berani sumpah pocong dan mengajukan gugatan peninjauan kembali. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih bergulir. Satu persatu puzzle teka-teki kasus ini terungkap ke publik. Meski pelaku sebenarnya atas kasus ini masih misteri, namun perlahan tapi pasti kebenaran mulai terungkap. Hal ini diawali oleh ditetapkannya Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus ini. Tak tinggal diam, Pegi Setiawan melawan dengan menggugat pra-peradilan Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon. Hasilnya, Pegi Setiawan menang pra-peradilan. Pengadilan Negeri Cirebon memutuskan penetapan Pegi sebagai tersangka salah alamat, sekaligus meminta nama baik Pegi Setiawan dipulihkan. Selain Pegi Setiawan, mantan terpidana kasus Vina, Sakatatal juga menuntut nama baiknya dipulihkan. Ia menyampaikan bukti baru dalam gugatannya di sidang peninjauan kembali. Bahkan, Sakatatal juga melakukan sumpah pocong secara terbuka untuk membuktikan keyakinannya selama ini, bahwa ia tidak terlibat sedikitpun dalam pembunuhan Vina dan Eki. Dalam ritual tersebut, Sakatatal juga menantang Ibturudiana untuk melakukan sumpah yang sama. Namun, Ibturudiana tidak hadir dalam ritual sumpah pocong tersebut. Sementara hari ini, enam terpidana kasus Vina menjalani sidang peninjauan kembali di pengadilan negeri Cirebon. Mereka menempuh upaya ini karena merasa diperlakukan tidak adil dan dituduh membunuh Vina dan Eki. Rangkaian fakta yang terungkap membuat publik semakin yakin ada kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan Ainyus melaporkan. Beralik informasi selanjutnya, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meresmikan rehabilitasi 18 venue olahraga untuk pegang olahraga nasional di Aceh. Rehabilitasi 18 venue pon tersebut menghabiskan dana Rp811 miliar. Senin 9 September 2024, Presiden Jokowi Dodo meresmikan 18 venue olahraga untuk gelaran pon 21 di Aceh dan Sumatera Utara. Renovasi 18 venue olahraga untuk gelaran pon menghabiskan anggaran sebesar Rp811 miliar. Jokowi meminta agar kepala daerah tetap merawat venue olahraga meski penyelenggaraan pon telah selesai. Di Provinsi Aceh ada 18 venue pon yang telah dibangun, direnovasi dengan biaya anggaran Rp811 miliar. Ke-18 venue tersebut tersebar di Kota Banda Aceh, kemudian di Kabupaten Aceh Besar, di Kabupaten PD, dan di Kabupaten Aceh Tengah. Setelah mampu membangun venue-venue yang bagus ini tugas selanjutnya, Bapak-Bapak sekalian, terutama pemerintah daerah, Provinsi dan Kota Kabupaten, agar menjaga, merawat, dan memanfaatkan venue-venue ini sebaik-baiknya. Presiden berharap agar venue yang ada dimanfaatkan untuk pelatihan dan pembinaan, serta meningkatkan kemampuan para atlet. Dari Provinsi Aceh, Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa Federasi Futsal Indonesia mengapresiasi kompetisi futsal yang melibatkan korporasi di Pasar Modal Indonesia beserta Insan Pers, Kamero Futsal Competition 2024 yang kembali digelar di Jakarta. Turnamen ini diharapkan dapat meningkatkan persaudaraan antara korporasi dengan wartawan di luar lingkup pekerjaan. Turnamen Kamero Futsal Competition 2024 resmi dibuka Sekjen Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar yang digelar di Gudang Futsal Kalimalang, Jakarta Timur. Sebanyak 24 tim mengikuti gelaran yang memperebutkan total hadiah 70 juta rupiah dari dua kategori yang dipertandingkan dalam turnamen futsal ini, yakni korporasi dan wartawan. Turnamen ini digelar untuk meningkatkan persaudaraan dan silaturahmi antar stakeholder yang ada di Pasar Modal Indonesia dengan Insan Pers yang bertugas meliput berita pasar modal. Kami dari Federasi Futsal sangat mendukung kegiatan seperti ini karena ini mendorong masyarakat untuk punya ketertarikan, berolahraga, dan bermain futsal. Jadi kita harapkan hari ini nanti akan muncul juara-juara yang berhasil menang dengan sportifitas. Sebenarnya sih kita pengen sinergi aja antar stakeholder dan para wartawan. Jadi nggak hanya, apa namanya tuh, nggak selalu konversi pers dan lain-lain, kita juga dalam bingkai sportifitas ini. Pertandingan ini diharapkan jadi sarana memperarah tradisi silaturahmi dalam bingkai olahraga yang menjunjung tinggi sportifitas. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Jakasam, Sainews melaporkan.